Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman pejuang apotekar di seluruh Indonesia. Kembali ke channel Sapira Cahaya Padila dalam seri seberapa biaya kuliah apotekar di perguruan tinggi swasta. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, atau lebih dikenalnya Deli Husada. Nah, untuk lokasinya itu ada di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ini akreditasi kampusnya tidak tertulis di pedediktif, dan untuk profesi apotekarnya statusnya aktif, tetapi untuk akreditasinya juga tidak tercantum ya untuk profesi apotekarnya. Bahkan kalau teman-teman lihat, semua prodinya itu tidak ada akreditasinya gitu. Mungkin ada kesalahan teknis atau bagaimana ya. Oke, untuk itu kita bisa, caranya teman-teman bisa cari di Google Apotekar 2024 Institut Deli Husada. Nanti teman-teman bisa buka Instagramnya. Nah, informasinya itu ternyata bukan di website-nya teman-teman, karena kalau teman-teman buka website-nya, tadi saya udah cari dan ketemunya itu yang kayak 2023 gitu, yang 2024-nya tidak update. Nah, teman-teman bisa cek di browser 2024 ini. Oke, loading. Dia kayak per fakultas gitu. Geser, 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 geser. Sampai ketemu dengan apotekar. Nah, ini dia. Ini 2024 ya teman-teman. Nih, browser 2024. Judul highlight-nya. Untuk program studi profesi apotekarnya ini angkatan 14 ya. Untuk pendaftarannya itu 1 juta. Lalu, Kontakt person-nya ini ada ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nanya. Lalu, untuk biayanya itu ada uang pengembangan, uang perlengkapan, uang kuliah, uang departemen, uang intensif, dan ujian, uang BHP, OSCE. Itu dijabarkan. Untuk semester 1 itu 28 juta, dan semester 2 itu 26 juta. Jadi, totalnya kan yang itu dulu 54 juta ya teman-teman. Lalu, ada uang pendaftaran dan seleksi 1 juta. Uang wisuda sumpah 2,8. Uang pendaftaran ujian UKI CBT OSCE tryout. Ini mungkin nasional ya maksudnya. Itu ternyata dibayar masing-masing. Tidak tertulis. Lalu, ada pematongan uang pembangunan dan pendaftaran 2 juta. Jadi, yang di luar dari 54 juta itu ada. 5,8. Anggaplah 6 juta ya teman-teman. Tadi kan 54 tambah 6 juta. Berarti totalnya 60 juta. Atau 59.800.000 rupiah teman-teman. Untuk pendidikan 1 tahun di Institut Kesehatan Dali Husada Dali Tua. Tapi, kata kuncinya dia belum termasuk biaya UKI, OSCE, dan CBT. Oke, lalu kalau misalnya teman-teman nanya. Kafir syaratnya apa aja sih gitu. Nah, teman-teman bisa buka di website. Oh, bukan-bukan. Buka ini. Kan ada klik link PMB Dali Husada ini. Nah, teman-teman klik itu. Nanti akan masuk ke website kampusnya nih. Nanti masuk ke sini. Website PMB Dali Husada-nya. Nah, di website PMB Dali Husada-nya ini. Ada kayak biayanya juga. Tapi ini tuh blur gitu loh teman-teman. Nggak bisa di zoom. Kalaupun bisa dia tuh pecah jadinya. Nah, tapi di sini ada ya. Kita raba-raba bacanya. Berkas pendaftaran itu hard copy di bawah saat ujian. Itu ada fotokopi ijazah terakhir. Legalisir. Asli. Itu tiga lembar. Pas foto. Warna latar merah. Pakaian. Sekolah asal. Sekolah asal ya. Mungkin ini buat S1-nya mungkin ya syaratnya. Terus ada SKCK, fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, dan kartu BPJS jika ada. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Semangat terus teman-teman pejuang apotekar. Semoga lulus menjadi sejawat. Ditunggu jadi sejawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.